Cek, halo kembali lagi di channel Teja Movie Edit Dan masih bersama saya, Mangasep Yang akan menjadi host kesayangan kalian di film ini Bentar bentar bentar, sebat dulu ya Enak Oke lanjut Dan kali ini Mangasep bakal ngasih sebuah recap film Yang menceritakan tentang Gimana sih kalau misalkan ya Seorang komplotan perampok saling mengkhianati dan saling balas dendam Hmm tampaknya agak berat ya film ini teman-teman Nah langsung aja yuk kita masuk ke filmnya Tapi bentar dulu ya Kita akan mengingatkan jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe Biar ajan Mangasep Bulan ini bisa turun Oke Dan kalau udah langsung aja yuk kita masuk ke filmnya Film ini berjudul Parker and here we go Awal film Parker memperlihatkan sebuah karnaval di kota Ohio Seketika itu pula ada sebuah mobil yang datang Dan keluarlah seorang pria berambut putih Yang tampaknya adalah seorang pendeta Pendeta itu mendekati butiket untuk membeli tiket masuk Dan setelah itu film ini memperlihatkan ya Suasana karnaval Ohio yang sangat meriah dengan wahana-wahana Kontes Serta pawai yang memanjakan mata Lalu guys Dan di karnaval itu tiba-tiba ada dua orang badut yang berpisah dari rombongan pawai Badut tersebut masuk ke sebuah gang dan sepertinya mereka mulai melancarkan aksinya Kita kembali ke pendeta yang ternyata bernama Parker Pendeta tersebut sedikit bermain lempar balon untuk menghibur anak kecil Seketika ia melihat ada sebuah balon hijau yang diterbangkan oleh si badut sebagai sinyal Nah ternyata guys pendeta tersebut adalah rekan dari si badut Si pendeta dan rekan-rekannya sedang melakukan aksi pencurian uang tiket karnaval tersebut Si badut yang ada di bawah tanah mencoba membobol masuk ke atas Dan di tempat lain Para panitia karnaval itu sedang menghitung berapa banyak uang yang masuk Kita berpindah ke si pendeta Si pendeta itu mengetuk pos polisi Nah saat para polisi lengah Si badut dan si pendeta langsung membobol keluar dan menyerang polisi itu Setelah itu mereka masuk ke ruangan uang dan mulai menyandra karyawan yang ada di sana Pendeta itu guys ternyata udah membuat rencana yang sedemikian matang Ia pun menyuruh kawannya yang satunya lagi untuk membakar jerami sebagai pengalihan Kita kembali ke si pendeta ya Si pendeta melihat seorang polisi yang terkena serangan panik Walaupun dia maling Tapi dia ini baik hati kawan-kawan karena ia mau menolong polisi yang bernama Ben Si pendeta menenangkan pak Ben Dan setelah pak Ben tenang pendeta menyuruhnya untuk diharap lagi Setelah menenangkan Ben Si pendeta dan kawan-kawannya mencoba mengelas berangkas Pendeta itu lalu teringat Sebuah kenangan manis saat ia bersama pacarnya di sebuah pesta Parker bertemu dengan ayah pacarnya Hurley Yang ternyata adalah sesama perampok Hurley memberitahu Parker bahwa ia mempunyai job untuk Parker dengan syarat Parker harus bergabung dengan timnya Harley Atau si badut itu ya Singkat cerita nih teman-teman Misi berjalan tidak sesuai rencana Mereka akhirnya terpaksa untuk membawa uang seadanya Uang-uang ditaruh ke mobil untuk kabur Sedangkan Parker melepaskan penyamarannya sebagai pendeta Dan mulai kabur dari tempat itu Parker dan kawan-kawannya bertemu di sebuah gudang tua Untuk menaruh uangnya ke mobil yang lain Agar polisi tidak bisa melacaknya Mereka semua melepas penyamaran mereka dan segera kabur dari situ Dalam perjalanan kawan-kawan Parker puas dengan pekerjaannya Mereka mengajak Parker untuk melakukan pencurian lagi yang lebih besar dari sebelumnya Tapi dengan syarat hasil pencurian yang saat ini akan diputarkan sebagai modal Parker menolak ajakan kawannya dan meminta untuk langsung bagi aja hasilnya Teman-teman Parker yang gak sejalan dengan Parker langsung mengeluarkan senjata Parker yang sadar akhirnya bertarung di dalam mobil Dan Parker yang terkena tembakan langsung melumpat keluar dari mobil Para perampok turun dari mobil dan menghampiri Parker Parker yang terkapar langsung ditembak begitu aja dan dibuang di sebuah danau Untungnya Parker guys ada mobil yang lewat melihat Parker tergeletak di jalan Dan para pengendara mobil itu langsung menolong Parker Parker dalam masa sekaratnya teringat lagi kenangan manis saat ia bersama kekasihnya Nah sekarang nih si gundul Parker sekarang ada di sebuah truk buah bersama satu keluarga yang menolongnya Nah tiba-tiba Parker akhirnya terbangun di sebuah kasur empuk yang terdapat di rumah sakit Parker dirawat di rumah sakit tersebut Ia tidak bisa melupakan kejadian tragis di karnaval itu Nah Parker yang udah sadar melihat keluar jendela Ia melihat dua mobil polisi datang ke rumah sakit itu Parker kaget ketika ada seorang perawat yang masuk ke ruangannya Parker lalu berpura-pura tidur Ketika perawat itu lengah Parker langsung membuatnya pingsan untuk menyamar sebagai perawat tersebut Dengan penyamarannya itu Parker akhirnya berhasil mengelabui polisi dan keluar dari rumah sakit Sebelum pergi ia pun sempat memberi pesan kepada pak tua yang menolongnya Cepat sembuh Parker sekarang kabur Di suatu tempat Parker mencoba untuk mengobati dirinya sendiri Dirinya gak bisa menirima begitu aja atas apa yang kawan-kawannya ini perbuat Dan setelah ia dirasa cukup sembuh Ia langsung memutuskan untuk kembali ke motelnya Si Parker mengambil semua peralatannya Mencuri sebuah mobil Dan kabur lagi ke sebuah tempat Di perjalanan Parker menelpon temannya untuk meminta beberapa dokumen Ia berencana untuk memulai pekerjaan barunya Sekarang Parker berada di sebuah tempat pencairan cek guys Parker dengan penyamaran barunya berjalan mendekati seorang pria Ia menodong pria tersebut lalu menembaknya Parker meminta pria tersebut untuk menolongnya masuk ke toko cek itu Dan saat udah Parker langsung menodongkan kesenjatanya ke petugas satunya lagi Parker akhirnya mengikat dua orang itu dan ia langsung memasukkan semua uangnya ke dalam tas Dan segera pergi dari tempat tersebut Menggunakan sebuah van yang ia curi Dan singkat cerita guys ya Parker sekarang ada di tempat milik Mr. Notrey Dua orang itu akhirnya bertemu Nah Parker disini rencana meminta Mr. Notrey untuk membuatkan identitas baru untuknya Setelah itu Parker menelpon Harley Ia meminta Harley untuk lakukan dua hal Satu bilang ke pacarnya bahwa Parker akan pergi lebih lama Dan dua ia meminta lokasi dari kawan-kawannya yang mengkhianatinya Harley sebenarnya takut untuk memberitahu Parker Dan akhirnya ia malah memberikan petunjuk saja yang mungkin dirasa cukup bisa membantu Parker Parker akhirnya mengikuti petunjuk Harley Ia datang ke sebuah bar untuk mencari seseorang yang bernama Bobby Hartwick Ketika ia bertemu Bobby di sebuah ruangan Parker langsung mengejar Bobby dan kawannya Dirinya menginterogasi Bobby agar mau mengatakan dimana kawan yang mengkhianatinya berada Akhirnya Bobby memberitahu bahwa lokasi dari kawannya atau yang bernama Melander Sekarang ada di Florida Nah Parker yang sedang menginterogasi Bobby tiba-tiba ketahuan oleh salah seorang petugas Dan akhirnya ia memutuskan untuk kabur Di luar Parker langsung menerpon pacarnya dan payah pacarnya Harley Untuk kabur dari kota sebentar Karena bisa ajak Claire dan Harley mendapat imbas dari apa yang Parker lakukan Nah scene selanjutnya kita berpindah ke Palm Beach Florida Seorang wanita bernama Leslie baru bangun dari tidurnya Bersiap untuk melakukan kegiatan Dan by the way siapa sih Leslie itu Tenang-tenang akan kita ungkap sesaat lagi Di tempat lain guys teman-teman pengkhianat Parker sedang berdiskusi rencana perampokan Mereka semua kaget ketika Hardwick mendapat telpon dan memberitahu kawan-kawannya bahwa Parker masih hidup Melander langsung meminta Hardwick menelpon Pamanya Dan Zinger untuk menolongnya Nah di tempat lain Harley dan Claire sedang bersiap untuk pergi Harley meminta Claire untuk tinggal sebentar ya Sementara Harley mencemput ibunya Tapi apa yang terjadi guys Sesaat Harley pergi orang suruhan dan Zinger membobol rumahnya Orang suruhan ini berniat untuk menculik si Claire Claire yang mengetahui hal itu langsung kabur Di perjalanan ia menelpon Parker Parker meminta Claire untuk pergi ke tempat aman di Ocakobi Sampai Parker kembali Adegan berpindah ke Leslie Seorang wanita yang amat sangat cantik dan populer Leslie berada di sebuah cafe untuk menikmati secangkir kopi Dan sekarang kita kembali ke jagoan kita Parker Parker melihat bahwa Mr. Notrey sedang menginterogasi dan mengancam seseorang Parker dengan persiapan matang akhirnya masuk ke dalam Ia langsung mengejar Ernesto atau pengawal Notrey Mr. Notrey memberitahu bahwa Parker Ia sedang dicari orang-orang seraya Notrey memberikan identitasnya yang baru Seusai dari Notrey Parker menemui Harley di sebuah tempat Parker memberitahu Harley bahwa Claire sudah aman Lalu Parker meminta Harley untuk memberikannya sebuah job Parker berencana untuk mencuri dari sebuah rumah di Palm Beach Harley juga memberitahu Parker lho bahwa Danjinger mencari Parker Harley juga akhirnya memberi bagian dari pencurian Ohio Harley berpesan ke Parker untuk berhati-hati Kembali ke Leslie, Leslie sekarang berada di kantornya Ia namanya karyawan kan, ia melakukan pekerjaan hari-harianya Leslie tiba-tiba aja mendapat sebuah kabar Bahwa ada seorang jutawan dari Texas sedang mencari sebuah rumah Nah jutawan tersebut guys bernama Daniel Parmit Tapi sayang ternyata Daniel Parmit ini bukan klien milik Leslie Nah Leslie yang putus asa akhirnya nekat mencuri klien Daniel Parmit ini ke kawannya Leslie akhirnya berangkat ke tempat pertemuan dan ternyata guys Daniel Parmit ini adalah identitas baru dari si Parker Leslie mengajak Parker berkeliling dan berhenti di suatu tempat Parker naik sebuah taksi dan meminta diantar ke danau Ocha Kobi Nah singkat cerita Parker akhirnya bertemu dengan Claire Dan melakukan enak-enak bersama-sama Setelah itu Claire bercerita tentang kejadian saat di rumahnya tadi Nah lalu keesokan harinya guys Parker kembali ke Florida dan melihat-lihat rumah-rumah bersama Leslie Satu hari itu nih dua orang yang baru kenal tersebut Jalan-jalan bersama melewati rumah yang amat sangat mewah Sampai suatu saat mereka sampai di rumah milik Mr. Rodrigo Parker merasa ada yang aneh dengan hal tersebut Parker dan Leslie akhirnya kembali ke hotel Dua orang itu membicarakan berkas-berkas rumah Nah si Leslie tiba-tiba menawarkan Parker untuk minum-minum bersama Dan akhirnya Parker menyetujuinya Parker yang ada di kamar hotel melihat berkas rumah milik Mr. Rodrigo Sedangkan si Leslie mencari tahu nih siapa Daniel Parmit ini Leslie kebingungan karena ia melihat jeljanggal yang tertulis di profil Daniel Parmit Hal tersebut membuat Leslie bertanya-tanya soal siapa sih sebenarnya kliennya ini Nah tiba-tiba Leslie yang masih bingung tambah bingung Ketika ia menerima email pajak mobil karena sebenarnya Leslie ini masih kekurangan dana untuk membayar pajak tersebut Waktu semakin berlalu Sekarang dini hari Parker mengedap-ngedap ke suatu rumah milik Melendir Ya Parker menunggu mobil milik Melendir pergi dan mulai masuk ke rumahnya Disitu Parker mencari seluruh petunjuk yang ada di rumah tersebut Lalu ia memasang tap recorder dan menyembunyikan senjata di balik meja Sedangkan Mr. Notrey sendiri didatangi oleh seorang tamu yang ternyata adalah pembunuh bayaran Dan singkat cerita pembunuh bayaran itu langsung membunuh Mr. Notrey Kembali ke Parker guys Parker yang sedang mencoba membajak senjata milik Melendir Kaget ketika ternyata Melendir udah pulang ke rumahnya Parker akhirnya berusaha kabur dari rumahnya Ia kaget ketika tiba-tiba ada sebuah mobil yang menunggunya dan ternyata itu adalah Leslie Parker masuk ke mobil dan segera menanyai apakah Leslie ada yang mengikuti Di perjalanan Leslie dengan kecerdasannya mulai membongkar kedok dari Parker Singkat cerita sambailah mereka di kantor Leslie Leslie mulai mabuk dan menceritakan masa lalunya kepada si Parker Parker ini sebenarnya cukup merasakan kegelisahan Leslie Dan Leslie yang putus asa akhirnya menawarkan bantuan kepada Parker Karena sebenarnya dirinya ini udah muak hidup serba kekurangan Parker mikir dua kali doang otomatis Ia meminta Leslie untuk melakukan sesuatu agar dia yakin Parker pun akhirnya berjanji akan memikirkan hal tersebut Keesokan harinya Parker yang ada di sebuah taman sedang memata-matai Melender Di sisi lain Leslie bertemu dengan polisi yang naksir dengannya di cafe Tiba-tiba nih Leslie mendapat telpon dari Parker untuk pengajaknya bertemu Parker membawa Leslie ke hotelnya dan mereka pun akhirnya mulai berdiskusi soal rencana mereka Parker memberitahu Leslie bahwa ia akan melakukan pencurian Parker juga memberitahu Leslie bahwa ia akan mencuri dari Melender yang akan mencuri sebuah perhiasan senilai 50 juta dolar Karena sebenarnya perhiasan itu sangat langka teman-teman Leslie shock dan ingin pergi tetapi Parker meyakinkannya sekali lagi Keesokan harinya Parker dan Leslie berjalan-jalan melihat-lihat keadaan sekitar Palm Beach Di sisi lain Melender udah mulai melancarkan aksinya Ia menyiapkan alat-alat yang ia butuhkan di sebuah pelelangan yang menjadi targetnya Di perjalanan Leslie dan Parker bercerita-cerita soal kode etik pencuri yang Parker anut Parker akhirnya sampai di gerbang belakang pelelangan itu Ia melihat bahwa ada Melender disana guys Parker langsung tancap gas untuk kembali ke hotel meninggalkan Leslie di jalan Parker yang sekarang ada di ruangan hotelnya nih nampak kebingungan Saat ia sedang berpikir tiba-tiba pembunuh bayaran kiriman Denzinger datang dan dua orang akhirnya bertarung Pembunuh bayaran itu berhasil menubangkan Parker Tapi Parker akhirnya bangkit dan membalasnya Parker yang penuh darah berjalan ke balkon Tapi tiba-tiba pembunuh bayaran itu bangkit dan menyerang Parker Parker dengan keahliannya walaupun ia tampak berdarah-darah Akhirnya berhasil memenangkan pertarungan itu dan menjatuhkan si pembunuh bayaran Keesokan paginya Leslie mendapat tamu yang mana itu adalah polisi yang naksir dia Polisi itu menanyainya soal Parker Leslie mencoba menutupinya dengan dalih bahwa ia adalah kliennya Leslie tampak kaget nih ketika ia melihat bercak-bercak darah di rumahnya Ia mencari di mana bercak darah itu berasal Ternyata itu berasal dari Parker yang ada di kamar mandinya Parker berdarah-darah dan saat polisi itu pergi Leslie menghampiri Parker Parker meminta tolong untuk menelpon sebuah nomor Lalu Parker menyuruhnya pergi seperti biasa Nah sekarang Leslie berada di kantornya Leslie melihat rekaman saat pembunuh bayaran itu jatuh Seusai bekerja Leslie pulang ke rumahnya Leslie tambah kaget nih ketika ia melihat seorang wanita yang menjahit luka Parker Orang itu ternyata adalah Claire Claire saking setianya kepada Parker rela mengobati dan menunggu Parker sampai ia selesai mengerjakan pekerjaannya Di sisi lain guys Melander dan kawan-kawan mencoba untuk melancarkan aksinya Sedangkan si Leslie yang sakit hati akhirnya pergi dari rumah untuk mencari udara segar Sore berganti malam Homelander dan semua kawan-kawannya menyamar sebagai pemadam kebakaran Nah sedangkan di rumah pelelangan tadi guys Orang-orang mulai berkumpul dan acara pelelangan udah dimulai Acara yang hikmat itu sekarang menjadi kacau Karena speaker yang ada di kanan dan kiri mulai memunculkan kembang api Hardwick yang melihatnya langsung mengabari teman-temannya untuk melakukan pencurian Melander dan kawan-kawannya langsung memecahkan kaca-kaca dan mencuri perhiasan tersebut Nah setelah dirasa cukup mereka mencoba kabur dengan cara menyelam Namun sayang Hardwick dikepung oleh para polisi Nah ketika api sudah dipadamkan Akhirnya pihak rumah pelelangan tahu bahwa ternyata ini adalah pencurian Seluruh polisi yang ada disitu langsung mengepung dan melockdown seisi pulau Sedangkan si Parker saat ini berada di rumah Rodriguez Leslie yang sekarang tahu pencurian ini terjadi akhirnya mulai menyusul Parker guys Melander dan kawannya sampailah di markas rumah Rodrigo Mereka sedang berpesta merayakan keberhasilannya Leslie yang mengintip dari luar akhirnya ketahuan Hardwick Leslie dibawa ke dalam Ia disiksa dan diinterogasi oleh para perampok itu Nah para perampok akhirnya memeriksa seluruh rumah untuk mencari Parker Nah tiba-tiba nih dengan kecerdikan Parker Satu perampok berhasil dibunuh oleh Parker dan hal itu membuat kawan-kawannya panik Lalu Melander akhirnya tahu keberadaan Parker Dua orang itu bertarung sedangkan Leslie yang melihat senjata di bawah meja Menembakkan senjatanya ke perampok gedut satunya lagi Parker dan Melander akhirnya bertarung Parker berhasil menusukkan magasin ke leher Melander Sedangkan Leslie disandra oleh Hardwick yang mengancam akan membunuhnya Untungnya pistol yang ia gunakan udah dibajak oleh Parker Parker akhirnya menembak Hardwick Leslie bersama Parker kabur dari tempat itu Mereka membawa perhiasan-perhiasan yang dicuri dari Melander Parker memberitahu Leslie untuk menyimpan perhiasan itu selama 3 bulan Dan dalam pekerjaan ini Leslie mendapat bagian jutaan dolar Seusah melakukan pekerjaannya Parker akhirnya meninggalkan Claire untuk bersembunyi 6 bulan kemudian Parker menemui Danzinger yang menyewa pemudu bayaran untuk mengincar Parker Lalu Parker yang dendam membunuhnya seketika Satu tahun kemudian Leslie menerima sebuah paket Dan ketika paket itu dibuka Ternyata berisi segebok uang Dan by the way kalian inget gak sih keluarga yang menolong Parker di awal film Parker membantu membenarkan rumahnya dan akhirnya melunasi hutang-hutangnya Selesai Jadi guys menurut Mangasep ya Apa yang kita pelajari dari film ini adalah Seburuk-buruknya kalian Kalian tetap harus mempunyai prinsip, etika, dan harga diri Seperti Parker yang gak akan mencuri dari orang-orang miskin Dan tetap membagi bagiannya Nah jangan lupa nih teman-teman Untuk stay terus di channel TCH Movie Edicts Karena selanjutnya kita akan mereview film-film favorit kalian di channel ini Dan jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe sekali lagi Biar adsennya bulan depan turun Hehehe Yaudah guys Kalau begitu Makasih pamit ya Dan sampai bertemu di konten selanjutnya Bye Bye